Baik, Pemirsa TVR Parlement, dimanapun Anda berada di bulan Agustus tidak hanya Republik Indonesia yang berulang tahun, namun juga DPR RI berulang tahun yang ke-78. Lalu bagaimana kinerja DPR RI hingga 78 tahun atau khususnya pada periode kali ini? Saat ini saya akan berbincang dengan salah satu anggota badan legislasi DPR RI, yaitu Bapak Sodik Mujahid dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Barat I. Baik, Pak Sodik kira-kira capaian-capaian dari DPR RI Pak khususnya dari badan legislasi ini sudah sangat luar biasa Pak. Sekretaris Jenderal DPR RI mencatat itu di periode 2019 sampai 2023 sudah ada 70 undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI, tentu ini capaian yang luar biasa. Kira-kira evaluasinya seperti apa Pak sejauh ini Pak? Ya sudah-sudah, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas dan fungsi utama DPR RI adalah membuat undang-undang. Dan kami tiap tahun dengan pemerintah itu membuat rancangan undang-undang prioritas. Alhamdulillah dalam periode ini kami sudah hampir menyelesaikan 75 persen. Ada 70 undang-undang dari tahun 2019 sampai 2023 dan khusus tahun 2022-2023 tadi melaporkan ada 25 undang-undang. Ini adalah Alhamdulillah atas dukungan semua pihak aspirasi dari masyarakat, masukan dari para ahli, dari perguruan tinggi, dan dari fraksi-fraksi sehingga kami bisa mencapai apa yang menjadi target dengan angka yang tadi, angka tahunnya 25 undang-undang. Dan terus sesuai dengan aturan juga, sesuai dengan permintaan masyarakat, undang-undang itu dibuat setelah terlebih dahulu kami semaksimal mungkin menampung aspirasi. Baik kunjungan panja-panja kelapangan atau panja mengundang aspirasi masyarakat ke gedung badan legislasi untuk menerima masukan-masukan hal itu. Jadi insya Allah kuantitatifnya tercapai, insya Allah kualitatifnya juga lebih bagus atas pikiran-pikiran anggota dewan, masukan-masukan dari pakar, perguruan tinggi, dan juga aspirasi dari masyarakat. Barusan ada yang menarik juga terkait dengan kuantitas dan kualitas, berarti DPR ini dalam membuat undang-undang juga tidak hanya mementingkan kuantitas saja Pak, berarti kualitas juga perlu di ini Pak ya? Ya memang masih ada masukan atau kritik katanya kenapa kurang aspiratif, itu sebetulnya karena bisa jadi komunikasi kami kurang atau kami belum bisa menjangkau semua. Padahal faktanya adalah, sebelum membuat undang-undang panja itu pasti keliling daerah untuk menampung aspirasi dan juga kami sering mengundang ya, pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang gitu. Ini catatan bagi kami, aspirasi terus jalan, tapi mungkin yang tadi, komunikasi kepada kami untuk ditingkatkan, agar masyarakat lebih tahu terhadap undang-undang yang akan dibuat dan juga lebih tahu terhadap undang-undang yang sudah disahkan. Terkait dengan komitmen DPR RI sendiri Pak, khususnya setelah usianya sudah 78 tahun ini Pak, untuk bisa mengawal aspirasi masyarakat lebih baik ke depannya akan seperti apa Pak? Ya tema kita adalah mengawal demokrasi untuk Indonesia yang lebih maju, nah kami terus dengan komitmen itu, tadi bahkan ketua DPR mengingatkan kami sampai ke hayang detil ya, tentang bagaimana kehadiran, tentang bagaimana memberikan masukan, tentang bagaimana kami harus sepenuhnya hadir dalam acara dan lain-lain. Itu semua adalah komitmen kami untuk tampil lebih baik secara profesional, dan juga kami adalah aspirasi dari partai, dan juga tentu adalah aspirasi dari masyarakat. Saya kira itu adalah prinsip yang kita pegang, kami pegang semua. Terima kasih Pak Sodik Mujahid atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen itulah wawancara saya dengan salah satu anggota badan legislasi DPR RI, Bapak Sodik Mujahid. Dimana tadi Bapak Sodik Mujahid menyampaikan komitmennya bahwa DPR RI ini akan terus mengawal demokrasi dan juga mengawal aspirasi masyarakat, dan akan terus memperbaiki komunikasi kepada masyarakat dalam menyusun undang-undang ke depannya. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Al-Fatrizky kembali ke studio.